What's up gamers, ketemu lagi bersama aku Nona di Dunia Games Tips & Tricks yang kasih kalian cara-cara tentunya tips & trick biar makin jago main game. Hari ini temen-temen mau kasih tips & trick bermain PUBG Mobile, tapi bukan cara mainnya, tapi tips menjadi seorang rusher yang baik dalam game PUBG Mobile. Rush sendiri artinya kan buru-buru, rusuh, nggak rusuh sih, tapi lebih ke kayak ya buru-buru sih rush itu ya kayak gitu. Nah kalau orang Indonesia suka nyebutnya rusuh sih, rusuh, rusuh, rusuh. Dan tugas dari rusher sendiri itu untuk melakukan attack atau kalau kata player PUBG Mobile itu nabrak, nabrak, di rush itu ya. Itu sama aja salah satu penyerangan dalam PUBG Mobile ke tim lain ya, rusher itu tugasnya itu. Nah tips yang pertama untuk menjadi rusher yang terbaik dalam PUBG Mobile adalah 1. 1. Pahami bangunan dalam map. Jadi kamu nggak cuma harus hafalin map itu karakteristiknya seperti apa. E-Rangle tuh kayak gimana karakternya, Sunhawk tuh kayak mana, Miramar kayak mana, Vicandy kayak gimana. Itu beda-beda semua karakteristik dari map-nya. Selain dari map-nya sendiri, kawasannya. Kawasannya juga punya khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di Vicandy, port, itu kan di pinggir sungai. Banyak lengkungan-lengkungan, ada high ground, low ground, tapi nggak begitu banyak batu dan jadinya banyak clear side walaupun ada juga beberapa gedung-gedung. Nah itu tentunya beda sama karakteristik kawasan Jorgopol atau Novo. Jadi bener-bener harus hafalin kawasan. Selain kawasan, kalian juga harus hafalin karakteristik dari bangunan-bangunan dalam map. Bangunan yang ada di Vicandy dan bangunan yang ada di E-Rangle itu bener-bener berbeda, apalagi di Sunhawk dan juga Miramar. Jadi punya karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari tangga, pintu, atap, dan gimana caranya di saat kamu mau ngeras seorang squad gitu ya. Bukan seorang squad, berarti satu squad dalam satu bangunan. Dan bangunan itu berbeda dan itu ada tangganya misalnya. Terus jendela di bagian mana, tangganya itu yang di sisi mana, dekat jendela yang mana, pintunya itu ada berapa jalan keluar dalam satu bangunan. Itu kalian harus bener-bener pahamin. Karena itu bakalan bersangkut paut gitu ke tips-tips selanjutnya. Nah, tips yang kedua adalah melempar granat. Nah, ini nih, di saat kamu udah pahamin karakteristik atau selanya bangunan-bangunan di beberapa map di Sunhawk. Dan pokoknya kalian, map udah hafal, kawasan udah hafal, terus bangunan-bangunannya juga udah hafal gitu contohnya ya. Terus, kamu mau ngeras nih salah satu squad yang ada di dalam bangunan warna merah di Rangle, yang dua lantai itu. Yang ada, biasanya ada balkonnya, terus juga pintu keluarnya itu ada dua, belakang dan depan, terus di atasnya juga ada pintu. Nah, seperti itu. Kalian itu pas mau ngelempar granat pun harus tahu mau ngelempar kemana. Tujuan ngelempar granatnya juga apa? Contoh, ngelempar frag granat dan molotov untuk ngasih damage. Otomatis kalian harus tahu posisi dari musuhnya di dalam bangunan itu, lemparnya dari jendela sebelah mana yang gak ngasih clean side juga buat musuhnya nembak ke kamu. Terus kedua, kalau punya smoke granat dan stun granat yang kalian mau masukin, nah ini adalah soal timing. Soal timing, di saat kalian ngelempar stun granat di situ tinggal tersisa 2 detik, berarti kalian harus siap di saat kalian ngelempar granat, smoke, dan stun untuk di rush. Untuk ngapusin atau ngeblok pandangan dari musuhnya, di saat itu juga kalian harus langsung maju. Jadi, menurut Tona, bagian untuk ngelempar stun granat atau smoke granat ini tergantung ya. Itu biasanya support yang ngelempar ke arah jendela yang ada musuhnya stun granat, itu yang flashbang itu. Cing, ya kan, pandangan musuh keblok, dia ngasih tahu ke temennya, ayo, udah tuh, udah meledak, pasti langsung di rush, ya kan. Kadang juga smoke granat dilempar ke arah lantai kedua, terus dia smoke-nya keluar pas di atasnya, jadi bener-bener kalian tuh udah tahu posisi musuhnya. Jadi musuhnya keblok sama smoke, tapi kalian bisa langsung firing aja tanpa harus ngelihat bentuk tubuh musuhnya gitu. You know what I mean? Ya itulah, lempar granat juga salah satu cara efektif untuk rush. Yang ketiga, yaitu jaga akses keluar masuk. Nah, ini balik lagi ke faktor pertama. Kalian harus pahamin lagi bentuk bangunan, kawasan yang bakalan kalian masukin. Nah ini nih, di saat salah satu bangunan punya akses keluar masuknya tuh depan belakang. Nah, ini yang ngerush itu temen-temen kita, misalnya kamu yang ngerush. Nah, temen-temen kamu juga harus bantuin jaga akses keluar dan masuk. Misalnya musuhnya udah lihat nih, udah tahu bakalan di rush. Dan dia udah nahan step gitu di lantai kedua. Dan dia tahu kamu masuk dari akses pintu depan. Bisa aja kan dia loncat keluar terus ngebokongin gitu. Nah, ini yang menjadi faktor penting itu pahamin bangunan tuh dari sini gitu. Jadi di saat jaga akses keluar masuk, musuhnya itu ada yang mau ngebokongin. Ternyata jendela yang dia mau lewati itu dijaga juga sama temen kamu. Jadi rushingnya aman. Jadi di saat kalian mau ngerush, mau clash itu aman gitu. Jadi semua akses nggak ada yang namanya terbokong gitu loh. Dan kalau misalnya kalian punya feeling yang kuat, insting yang tajam. Di saat salah-salah pintu, di saat musuhnya kira-kira kamu mikirnya, oh dia mau lewat nih. Kalian bisa lakuin aja prefire. Prefire adalah tembak sebelum musuhnya kelihatan. Ini pintu. Kamu instingnya dia bakalan buka pintu nih. Yaudah kamu tembakin aja pintunya. Atau pas kebuka langsung tembakin aja tanpa ngeliat orangnya. Karena kalau misalnya kamu prefirenya pas, itu biasanya musuhnya kaget. Dan nggak tahu kalau bakalan mau ditembak ya otomatis penohok gitu. Kita lanjut ke tips yang terakhir. Ini adalah tips untuk seorang rusher yang bukan mau ngeras tapi lebih tepatnya mempertahankan diri. Ini tipsnya berguna di saat kamu di open field. Terus nggak ada bangunan, cuma ada beberapa obstacles kayak batu, pohon dan lain-lain. Nah ini cocok digunakan buat kamu. Jadi caranya adalah kamu baiting atau pancing musuhnya, ngebait musuhnya. Caranya gimana? Caranya mudah. Kamu coba tembak sekali, open fire. Atau biasanya suka ada yang pura-pura jadi bot. Tapi kalau udah crown ke atas kayaknya udah nggak ada bot lah ya. Jadi jangan jadi pura-pura jadi bot. Open fire aja biasa. Di saat kamu open fire, jangan kayak lagi perang. Open fire kecil-kecilan aja. Nah biasanya musuh bakal nyamperin posisi tembakan kamu. Nah ini nih, di saat posisi nyamperin tembakan kamu dan musuhnya liatin badannya dia. Nah itu adalah kesempatan kalian untuk ngebakan dia. Jadi bukan kamu lagi nungguin, lagi nge-prone musuhnya. Terus tiba-tiba musuh dateng ngebakin terus kaget wah gitu kan. Nah lebih baik kamu yang ngebait musuhnya dateng. Tapi harus siap juga di saat musuhnya dateng. Adu aim, kalian bisa knockin musuhnya duluan. Kayak gitu. Menurut Nona ada satu lagi tips tambahan dari Nona untuk menjadi seorang laser yang baik di PUBG Mobile. Yaitu sabar. Sabar. Jangan terlalu ngegas. Jangan terlalu nafsu. Tapi di saat kamu adu aim, support dari backupan temen, telat atau kamunya memang terlalu cepat ya. Harus sabar dan lihat timingnya. Itu yang paling penting ya. Sabar. Jadi kalau misalnya kalian temennya knock dua orang gitu. Terus sisa sendiri, terus masih maksa ngeras. Itu jangan. Coba deh nge-revive temennya dulu. Supaya udah yakin menang. Menang jumlah aja dulu. Karena presentasi untuk menang classnya lebih besar gitu. Jadi harus sabar. Jangan nafsu. Oke itu dia tadi tips dan trik dari Dunia Games. Jangan lupa di aplikasikan. Kalau kalian punya tips yang lain yang belum kita sebutin. Coba komen di bawah buat jadi laser yang baik kayak gimana. Dan don't forget to subscribe dan pencet loncengnya. Jadi dapat notifikasi kalau ada video baru. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.